Pemirsa polisi hingga kemarin belum berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang remaja putri di Cimahi, Jawa Barat. Meski aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Korban yang dianaya dengan senjata tajam hingga tewas saat pulang mengaji telah dimakamkan. Dalam rekaman CCTV ini, dua remaja siswi kelas 6 SD pulang mengaji melewati gang mukodar Ciberem, kota Cimahi, kemudian berpisah. Tak berselang lama, seorang pengudi motor kemudian memarkir di gang mukodar. Pria berbaju putih ini kemudian mengejar korban dan menganiaya dengan senjata tajam. Korban ditemukan warga tak sadarkan diri, di jalan menuju tempat tinggalnya, kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dalam perjalanan. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini kami terus melakukan pengumpulan keterangan-bahan keterangan, sembari juga kami melakukan cek dan olah TKP untuk membuat terang siapa terduga pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut. Warga yang menolong menemukan korban tertelungkup dan tidak mengeluhkan sakit meski punggungnya terluka. Warga sekitar justru sempat tak mengenali korban. Masuk ditanya ke warga yang di sekitar yang lagi-lagi lihatnya, gak ada yang kenal. Sudah gitu? Ditanya, ngajinya dimana, madasah dimana. Untuk madasah pesan dari si Berenk itu, gak kenal. Akhirnya ya, daripada anak dulu di kerumunin, wajah saya bawa ke depan ini, ke depan ini nanti. Posisi badan waktu... Nah, pas waktu diangkat, posisi badan itu udah basah. Basah tapi gak tahu. Gak tahu kalau itu darah. Polisi hingga kini memburu pelaku dengan mengidentifikasi CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.